Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengajak para mahasiswa Stanford University Amerika Serikat untuk mengunjungi ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan Jokowi menawarkan diri sebagai tour guide para mahasiswa ini. Menurut Jokowi, Nusantara akan menjadi ibu kota Indonesia yang mengusung konsep kota pintar berbasis hutan. Ibu kota baru ini juga rencananya bakal memiliki sumber daya energi yang kelambah lingkungan. Jokowi memastikan saat ini juga sudah ada pusat persemayan bibit tanaman di IKN. Fasilitas ini diharapkan dapat memproduksi 15 juta bibit pohon berbagai jenis yang nantinya bakal ditanam di IKN dan sekitarnya untuk mengujudkan konsep kota hutan. Ini akan menjadi sebuah ide yang baik, ide yang seru jika mahasiswa Stanford University melakukan studi tour ke Nusantara. Untuk melihat lebih dekat proses dan progresnya, nanti mungkin di sana bisa melakukan riset secara kilat dan belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah green city. Saya ini lulusan kehutanan. Saya ini lulusan kehutanan. Jadi jika nanti dibutuhkan saya bisa menjadi guide-nya.